3 Risiko PSS Leman Tukar Sevalente dengan Igor Vidal dari Persebaya Persebaya Surabaya kabarnya ingin tukar guling dengan gelandang asing PSS Leman yakni Sevalente Sevalente akan ditukar oleh gelandang asing Persebaya Surabaya yakni Igor Vidal untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2022-2023 Padahal Sevalente merupakan pemain andalan PSS Leman di putaran pertama Liga 1 Total Sevalente sudah mengoleksi 1 gol dan 2 asis selama 14 pertandingan berseragam PSS Leman di Liga 1 2022-2023 Ditambah lagi Sevalente merupakan jenderal lapangan tengah Ciamik yang dimiliki PSS Leman PSS Leman bakal mendapatkan banyak risiko jika melepas Sevalente ke Persebaya Surabaya Risiko PSS Leman melepas Sevalente antara lain 1. Lini serang melempom PSS Leman memiliki masalah di sektor penyerangan selama putaran pertama Liga 1 2022-2023 Namun masalah PSS Leman paling utama adalah hujung tombaknya yaitu Mitchell Cagas yang mandul Padahal Sevalente sudah tampil Ciamik dan selalui menyuplai bola-bola matang ke Mitchell Cagas Sayangnya penyelesaian akhir Mitchell Cagas membuat skill Sevalente mubasir PSS Leman akhirnya melepas Mitchell Cagas untuk putaran kedua karena hal tersebut Jika Sevalente ikut dilepas sektor penyerang PSS Leman semakin bermasalah 2. Igor Vidal rentan cedera Igor Vidal memang gelandang serang Ciamik yang dimiliki Persebaya Surabaya Terbukti Igor Vidal bisa mengoleksi 5 asis dalam 11 pertandingan bersama Persebaya Surabaya di putaran Pertama Liga 1 2022-2023 Kendati demikian Igor Vidal memiliki 3 sejarah cedera terutama selama di Persebaya Surabaya Igor Vidal bahkan pernah absen selama 8 laga dari Persebaya Surabaya karena cedera robek otot Sejarah cedera Igor Vidal 1 Robek otot 15 Agustus 2022-28 November 2022 atau selama 105 hari 2. Cedera yang tidak diketahui 9 November 2018-3 Desember 2018 atau selama 24 hari 3. Gangguan otot 12 Oktober 2016-28 Oktober 2016 Dengan sejarah cedera Igor Vidal tersebut membuat PSS Leman harus berpikir dua kali Dibandingkan dengan Sevalente yang jarang mengalami cedera selama berkarir termasuk di PSS Leman Menukar Igor Vidal dengan Sevalente bakal berisiko besar bagi PSS Leman 3. Butuh adaptasi lagi? Igor Vidal belum tentu cocok dengan gaya permainan pelatih PSS Leman Setonu Diantoro Oleh karena itu, Igor Vidal membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan PSS Leman Apalagi ujung tombak asing PSS Leman yang baru juga masih beradaptasi Dua pemain asing di sektor penyerangan yang beradaptasi bakal menambah masalah PSS Leman Selain itu, jangka waktu bursa transfer yang pendek membuat adaptasi semakin sulit bagi Igor Vidal di PSS Leman Para pendukung PSS Leman tentu belum tentu rela pemain kesayangannya yaitu Sevalente ditukar Menarik dinantikan apakah PSS Leman benar-benar rela menukar Sevalente dengan Igor Vidal dari Persebaya Surabaya Mari kita tunggu Demikian berita hari ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami Matur Suun